Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dr. Hewan Isan Sumirat di channelnya caratan Dr. Hewan Isan Sumirat pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan teman-teman kenapa kucing tidak mau pup dan pipis di letterbox padahal letterbox sudah disediakan tapi gak mau kenapa ayo? ingin tau jawabannya? kita lihat yang mau lewat Intro teman-teman jadi ada beberapa kucing yang ada-ada-ada gak mau pup di letterbox pupnya sembarangan kadang-kadang yang depan pintu kadang-kadang yang nyeselin itu letterbox ada nih tapi dia pup di sampingnya sama pipis di sampingnya gak mau di letterboxnya itu bikin bete banget sih kucing kalau kayak gitu ya tapi kenapa sebetulnya seperti itu? nah sebelum saya jelaskan tolong subscribe dulu channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya dan sebagai dukungan kalian terhadap kami untuk tetap membuat konten-konten edukatif mengenai kucing oke jadi begini teman-teman memang hal ini sudah berlangsung sejak lama ya sejak saya pertama jadi dokter yang mampu kadang ada yang mengelumkan dok ini kenapa kucing saya tiba-tiba itu pupnya sembarangan kadang-kadang biasanya dia terbox bagus dan lain-lain eh tiba-tiba pup di samping tiba-tiba pup di sofa ini yang paling nyeselin dan seringnya di lantai ada beberapa kemungkinan teman-teman yang pertama ada perubahan sikap kita sebagai owner kepada kucing itu misal awalnya kita tuh sering nyayang-nyayang dia tiap pulang kerja halo hey kitty misalkan namanya kitty ya halo kitty apa kabar dan lain-lain nah itu ada perubahan sikap dan itu misalkan yang biasa seperti itu jadi dicuekin kitty ngeong eh ternyata dicuekin ah yaudah biasa aja nah yang biasa ketika kita santai lagi ngerjain apa atau gak lagi nonton tv itu si kitty naik kita kita lus-lus nah ini dicuekin itu perubahan sikap yang bisa membuat kucing pun berubah sikap sama kita dia pelotes pelotesnya apa pipisa jadi ngabur pipnya jadi ngabur jadi itu salah satu protes kucing yang kedua dia tidak berkenan biasanya dengan anggota keluarga baru bukan antar manusia tapi antar kucing misal ini si kitty ini ini kucing pertama yang ada di rumah setelah sekian tahun dia ada sendiri di rumah eh tiba-tiba penarnya bawa kucing baru kitty protes itu bisa jadi kenapa dia pup sembarangan atau pipi sembarangan jadi biasanya pokes kalau ada kucing baru nah yang ketiga biasanya berbarangan juga kalau ada anggota baru atau ngejantan baru di rumah misalkan nih walaupun itu anaknya ya misalkan si barong nama kucing barong itu beranak eh sorry punya anak karena baru ngejantan punya anak atau misalkan si kitty punya anak nah kalau yang jantan nih biasanya semakin banyak jantan disitu jantan yang awal-awal yang ada di rumah itu pundung juga pundungnya seperti itu juga gitu ya terus ada juga yang keempat ini kata cat lovers ya kebetulan kucingnya di lingking jadi tau di lingking itu ada memang beberapa orang yang bisa berbicara dengan kucing lewat hati ke hati nah kucingnya itu gila nah pada awalnya kucing itu tidak ada masalah dengan pup dan pup eh tiba-tiba pupnya bermasalah bermasalahnya apa di depan pintu terus dia pupnya pipisnya masih tetap di letterbox tapi pupnya itu selalu depan pintu setelah di lingking ternyata dia minta jalan-jalan sama anaknya dan setelah dia jalan-jalan normal lagi keren kan itu keren banget itu salah satu protes kucing pada onernya jadi macam-macam sebabnya jadi kita harus tau dulu teman-teman ini kita ada perubahan kan sama kucingnya atau gak ada anggota baru gak di rumah yang membuat kucingnya lama itu jadi bete itu yang keempat ya nah yang kelima ini faktor kebersihan teman-teman biasanya kita oner itu selalu lumpuk-pup sampai banyak banget di letterbox pipisnya sampai tergenang sampai letterboxnya basah semuanya tergenang tuh baru dibuang ada beberapa kucing yang tipikalnya sultan yang sangat bersih gak mau tuh yang namanya ada faktoran pipis atau pup ada letterbox ketika dia ingin pup dan pipis nah kondisi kucing sultan seperti ini tidak terjadi pada awal tapi biasanya semakin besar semakin dewasa dia semakin ongo jadi padang kecil aman dong gini-gini nih ada pup juga di sampingnya dia bisa-bisa pup tapi makin gede kok makin tengil nah itu bisa terjadi tetapi ketika kandang letterboxnya sudah dibersihkan pupnya diangkat pipisnya dikerup dia mau pipis lagi ya lalu bagaimana tipsnya untuk menghindari seperti itu ada beberapa orang yang di tempat-tempat tertentu yang biasa dia pup itu dibersihkan bisa menggunakan karbol atau bebauan yang dia tidak suka itu bisa dilakukan nah tapi masalahnya rumah kita kan luas gak mungkin sepetak doang dong tiga kali tiga aja ada empat sudut masa semua lantai yang harus dibersihkan ya gak dan dikasih bebauan yang dia tidak suka kan gak mungkin juga jadi yang paling benar adalah ketahui sifat kucing anda melihat seberapa perubahan diri anda terhadap kucing anda itu bisa menjadi solusi salah satu solusi ya membuat kucing kembali menjadi patuh mau ke litter box dan pipis litter box itu yang pertama jadi kenali sifat kucing yang kedua kita udah berubah misalkan udah biasa manjain lagi tapi tetap seperti itu kemungkinan kucing udah nyaman dengan pidaku seperti itu kembalikan ke toilet training misalkan kucingnya kandangin dulu nih di kandang ya ya kandang besi lah atau gak kandang bertiga terserah yang penting di kandangin simpen disana litter boxnya ya buat dia nyaman kembali di litter box oke dan pastikan jaga litter boxnya selalu bersih jadi kalau misalkan dia pup serok dia pipis serok langsung jadi jangan ditundang oke yang ketiga ya tadi kembali yang kedua kebersihan litter box harus dijaga oke jadi ketika memang kucing itu sudah pup sudah pipis sempat diserok aja kalau kita memang ada di rumah jadi jangan biarkan litter box itu berbau dan kotor ya itu apalagi kalau misalkan temannya satu kucing yang lainnya itu diare oh itu bikin bete banget satu kucing yang lain itu bisa banget seperti itu jadi kebersihan litter box tolong dijaga nah terus yang keempat biasanya kalau pun sudah bersih itu suka ada lembab-lembab litter box itu bisa dihindari dengan penjemuran litter box ketika ada matahari jangan ketika hujan nanti basah ya oke itu saja solusinya mungkin empat solusi dari saya lalu penjelasan kenapa kucing terkadang suka males atau jadi males pup di litter box semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan juga share jika info ini bermanfaat buat kalian terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati